oke cuy kembali lagi bersama gue fin gaming ya cuy nah jadi di video kali ini gue mau merekomendasikan skill pad terbaik di free fire itu apa sih bang jadi buat kalian semua yang kebingungan ya cuy pake skill pad itu yang mana gitu kan terus apakah pake yang mana bingung banyak yang bingung kan jadi disini gue mau merekomendasikan 4 skill pad terbaik menurut fin gaming ya guys ya jadi langsung aja kita ke pad yang pertama yang pertama menurutku pad terbaik yaitu yang pertama pad teroki kenapa karena dia bisa mengurangi waktu cooldown skill aktif yang dipakai berkurang 15% jadi saat kalian menggunakan skill aktif misalnya tatsuya gitu oke gue praktekin dulu ya jadi training disini gue pake skill aktif dimitri dan menggunakan pad roky jadi disini ketika kita setelah menggunakan skill aktif seperti ini nah cooldownnya akan jadi cepat cuy berkurang sebesar 15% jadi ini sangat menguntungkan sekali sangat berguna saat kalian bermain free fire ini ya cuy oke kita kembali dulu kita lanjut ke pad yang kedua cuy pad yang kedua yang terbaik yaitu pad ini cuy pad apa ini beast stone ini pad yang lumayan oke ya cuy bukan lumayan lagi ini sangat oke ya cuy dia bisa lempar granat jauh banget ya cuy dia bisa lempar granat jauh banget nanti nah sama pake bukan granat doang cuy throwaway base maksudnya tuh kayak apa ya flashbang terus glue wall terus granat gitu kan dia bisa lempar sampe jauh cuy misalnya ini glue wall bisa glue wallin sampe panjang banget cuy maksudnya jaraknya jauh banget cuy cuy sampe sejauh ini cuy nah kan bisa jauh ntar ini nah bisa sejauh ini cuy bayangin cuy terus sama granat juga ya ntar kita coba cari granatnya ini kita cari granatnya waduh diganggu mulu angin nah ini kita bisa lempar granat juga jauh banget cuy nah kan kalian lihat sendiri jauh banget cuy wow jauh banget cuy nah seperti itu fungsi skill pet apa piston ya cuy lanjut kita ke skill pet nomor tiga terbaik nomor tiga yaitu pet draki nah draki ini lumayan OP ya cuy dia bisa melihat empat lawan sekaligus di sekitar kita ya cuy saat dia itu menggunakan match jadi satu squad langsung ketahuan semua areanya itu dimana gitu cuy jadi sangat OP buat tim ya cuy buat turnamen juga oke sih gitu nah dia bisa melihat gitu nanti ada tandanya jadi tandanya langsung kelihatan semua gitu cuy nah ini berubah gak ada musuhnya jadi gak bisa buat contoh ya cuy gak bisa dibuat tuh nah ini musuhnya gak mau mad kitan sih pokoknya nanti kalau musuhnya mad kitan itu bakalan kelihatan ada tandanya itu warna orange seperti itu ya oke lanjut kita ke pet yang terbaik nomor 4 cuy atau terakhir ya nomor 4 atau terakhir yaitu pet siapa lagi kalau bukan pet nah ini falco walaupun falco sudah di nerf oleh garena ya cuy bulan kemarin updatean kemarin tapi tetep lumayan berguna juga cuy soalnya ini saat kita di parasut itu tidak bisa di auto aim sebelumnya itu kan bisa di auto aim bisa di scope tembak gitu kan jadi sekarang kalau menggunakan pet falco ini bukan lagi cepet mengecepetin bukan cuman saat kita di parasut tidak bisa di auto aim cuy seperti itu ya nah jadi itulah 4 skill pet terbaik menurut bang fin ya cuy jangan lupa like komen dan subscribe ya cuy please jangan lupa like komen dan subscribe ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya goodbye bye